Karena harga tiket lokal dikatakan sangat memberatkan masyarakat dibandingkan ke luar negeri Padahal tiket lokal masih berada di negara sendiri Beliau tahu kalau tiket ke Malaysia dan dari Malaysia ke Indonesia harganya sangat murah Akhirnya beliau ke Malaysia dulu sahabat Ternyata terbang ke Pekanbaru dari Surabaya tuh butuh paspor loh Loh kok gitu? So welcome to Culture Shop Jawa Riau Park kesekian Jadi kita sarapan dulu nih di bandara karena kita ngambil flight yang lumayan pagi Lalu kenapa kita butuh paspor waktu mau ke Pekanbaru? Karena harga flightnya jauh lebih murah daripada transit ke Jakarta ataupun Batam Terima kasih Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun Di video kali ini sahabat saya akan sharing video yang menarik Kepada sahabat-sahabat semua Mengapa calon penumpang pesawat domestik tujuan dalam negara Indonesia Beberapa orang harus menggunakan paspor dan transit ke Malaysia sahabat Penasaran? Jom kita tengok video lengkapnya Pria asal Aceh ini pulang kampung menggunakan paspor luar negeri Karena tiketnya dikatakan jauh lebih murah yang membuatnya tidak habis pikir dengan Indonesia Sehingga untuk mudik ke Aceh saja pria ini harus transit dulu ke Malaysia Dan setelah itu memesan tiket lagi untuk terbang ke Aceh Yap seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia banyak masyarakat yang protes terhadap pemerintah Karena tiket lokal yang jauh lebih mahal dibandingkan tiket internasional Bahkan beberapa orang yang berpergian semisal ke Malaysia atau Singapura Jauh lebih murah daripada perjalanan ke Kalimantan atau ke daerah Aceh Hal itu juga terjadi pada seorang pria yang juga merupakan warga Aceh Dan ia bercerita di sosial media Bahwa ia harus pulang memakai paspor layaknya berpergian ke luar negeri Untuk mendapatkan tiket yang jauh lebih murah Dan bisa menghemat pengeluarannya Karena setelah dicek di aplikasi menurut pria tersebut Harga tiket untuk langsung ke Aceh harganya jauh lebih mahal Dibandingkan transit terlebih dahulu ke Malaysia Dan dari Malaysia kemudian beli lagi tiket ke Aceh Serta mengatakan bahwa ini adalah alternatif bagi rakyat jelata yang ingin pulang kampung Netizen yang melihat hal ini juga memberikan respon Yang mengharapkan pemerintah untuk bisa memperbaiki harga tiket lokal Karena harga tiket lokal dikatakan sangat memberatkan masyarakat Dibandingkan ke luar negeri Padahal tiket lokal masih berada di negara sendiri Nah diceritakan dalam video ini sahabat Seorang warga Aceh yang mau balik ke kampungnya Selepas merantau daripada bandar lain di Indonesia sahabat Mereka terkejut melihat harga tiket ke kampungnya di Aceh saja Beliau harus mengeluarkan uang 2.600.000 rupiah sahabat Kalau diringgitkan dalam 700 ringgit sahabat Tetapi mereka tidak beli begitu saja Melainkan beliau tahu kalau tiket ke Malaysia Dan dari Malaysia ke Indonesia harganya sangat murah Akhirnya beliau ke Malaysia dulu sahabat Dan beliau mendapatkan tiket yang murah Daripada Kuala Lumpur ke Jakarta Hanya cukup membayar 600an ribu sahabat Dalam 200 ringgit Nah ini ada satu video lagi sahabat Jom kita tengok Ternyata terbang ke Pekanbaru dari Surabaya tuh butuh paspor loh Loh kok gitu? So welcome to Culture Shop Jawa Riau Part Kesekian Jadi kita sarapan dulu nih di bandara Karena kita ngambil flight yang lumayan pagi Lalu kenapa kita butuh paspor waktu mau ke Pekanbaru? Karena harga flightnya jauh lebih murah Daripada transit ke Jakarta ataupun Batam Karena lebih berjalanan selama 2 jam 4 jam Lebih murah sahabat ke Malaysia Karena kita tidak beli connecting flight Tapi kita beli tiket yang selesai sendiri Jadi sampai KLIA kita tetap harus mengambil bagasinya kita Setelah itu keluar ke imigrasi dan check-in lagi Kita pilih juda tiket yang lumayan lama Jadi kita bisa rehat dan makan dulu nih di KLIA Oh iya supaya simple Semua transaksi kita menggunakan debit card yang berlogo visa Jadi gak perlu deh tukar-tukar duit ringgit Karena transitnya cukup lama Jadi kita gak buru-buru dan bisa nikmatin waktu di KLIA Salah satunya ini nih Kita beli kopi yang lucu banget packagingnya Gemus kan? Ada yang bisa nebak gak sih? Kira-kira kita bisa hemat sampai berapa persen Kalau transit di KL daripada transit di Jakarta atau di Kota Batam Sekarang aku makin paham sih Kenapa orang-orang Rio itu jalan-jalannya ke Kuala Lumpur Atau bahkan mereka berobatnya juga ke sana daripada ke Jakarta Kalau menurut kalian gimana? Komen ya Nah video yang kedua ini masalahnya juga sama sahabat Cuma beda tujuan saja Kalau yang tadi balik ke Aceh Yang gadis ini dia balik ke Rio sahabat Jadi dari Surabaya Juanda ke Rio Karena dilihat harga tiket juga mahal Akhirnya gadis ini urus paspor dulu Untuk transit ke Malaysia Daripada Malaysia baru ke Rio Untuk mendapatkan tiket yang murah sahabat Dan di Malaysia beliau sempat kuliner juga Di beberapa makanan di sana sahabat Dan beliau sangat enjoy Nah kita lanjut video ketiga sahabat Gara-gara tiket mahal waktu mudik kemarin itu Banyak mereka itu yang ke luar negeri dulu Kayak ke Malaysia, Singapura Kayak mana itulah ngakalin supaya bisa dapat tiket murah Kayak gitu Soalnya ke Malaysia, ke Singapura kemarin itu ada dapat sampai 200 ribu Terus mudiknya ke Medan Jadi Singapura ke Medan itu murah Selisihnya itu banyak jutaan rupiah guys Lalu gara-gara itu dicabutlah status bandara internasional Ada 17 bandara internasional yang dicabut Ada di Sabang, Aceh, Silangit, Sumatera Utara, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kalembang, Sunsel Tanjung Pandan, Bangka Balitung, Bandung, Jawa Barat, Yogyakarta, Semarang, Jawa Tengah, Solo, Jawa Tengah, Banyuwangi, Jawa Timur, Pontianak, Kalimantan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara, Kupang, Nusantenggara Timur, Ambon, Maluku, Biak, Papua, Lampung, Banjarbaru, Kalimantan Selatan Gila sebegitu getolnya pemerintah ngelindungin Lion sama Garuda Biar mereka untung padahal harga tiket mereka gak ngotak guys Bayangin aja harga tiket Lion lah Penerbangan Lion di Malaysia itu cuma 300 ribuan Di Thailand, di Singapura itu mereka murah Cuma Indonesia yang mahal banget gak ngotak Nah untuk membuktikan kebenarannya sahabat Akhirnya saya langsung searching di beberapa aplikasi di internet sahabat Apakah betul harga tiket domestik lebih mahal daripada harga tiket ke Malaysia sahabat Nah ini videonya sahabat Tujuan Surabaya Medan sahabat 15 Juli 2.310.000 Wow ini dalam 700 lebih sahabat Kemudian kalau dari Surabaya ke Kuala Lumpur baru 699 Nah kemudian murah sahabat Nah kemudian dari Kuala Lumpur menuju ke Medan ini berapa sahabat Hanya 580 saja sahabat Jadi total baru sekitar 1 juta lebih sedikit saja sahabat Kurang lebih dalam 300 ringgit Sementara kalau kita lihat tadi daripada Juhanda ke Langsung ke Medan tadi 2.300.000 sahabat Dalam 700 lebih separohnya sendiri sahabat Nah itulah sahabat video dari saya Mengapa penumpang pesawat domestik Indonesia Bila mau balik kampung ada beberapa yang harus ke Malaysia dulu Dan dari Malaysia baru ke Balik ke negara asalnya Ternyata sahabat Beliau kendalanya adalah karena tiket mahal sahabat Sementara kalau dari Malaysia ke Indonesia tiket murah sahabat Nah kenapa seperti itu sahabat Boleh komen di kolom komentar sahabat Kenapa tiket pesawat di Malaysia lebih murah daripada di Indonesia Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa terus Sokong channel Tamajis Rumpun Dengan cara subscribe, like, dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax